hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat itu kesemua jumpa lagi dengan saya utip channel Oke sahabat YouTube kesemua di tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tutorial yaitu cara memperkuat jaringan 4G LTE di HP Samsung j2 frame nah sahabat semua di tutorial kali ini saya akan memberikan caranya secara detail ya di video video sebenarnya saya sudah buatin di video-video itu dan disini saya akan update lagi video tersebut dan disini akan saya kasih cara aku sampai trik atau cara untuk mengembalikannya seperti semula jadi simak tutorialnya sampai selesai dan oke sahabat itu semua perlu saya jelaskan dulu di video ini jadi kalau kita menggunakan kode ini ini otomatis kita tidak akan bisa menerima telepon atau tidak akan bisa cek bursa dan tidak akan bisa melakukan panggilan jadi ini adalah khusus settingan untuk internet tapi tenang nanti saya akan kasih solusinya pokoknya simak tutorialnya sampai selesai Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita menuju ke tutorialnya disini kita perlu memerlukan tidak tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun ya jadi disini hanya dengan kode dial rahasia yang akan saya berikan oke langsung aja ke tutorialnya untuk kode dialnya itu kita klik kode dial lalu ketikan bintang pagar kosong 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 11 bagar oke menu langkah selanjutnya yang harus pilih disini ada dua pilihan sim 1 atau sim 2 gunanya itu untuk menentukan sim mana anda menggunakan data internet tersebut disini saya kebetulan saya menggunakan sim 1 ya jadi saya klik aja sim 1 oke langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik yang titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih kaya input dan disini kita masukkan kodenya kaya huruf kaya besar kita ubah dulu ke huruf besar kita kiki yuk ini lalu klik ok setelah tampil ke menu seperti ini sahabat semua klik lagi yang titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih back nah langkah selanjutnya sahabat semua harus pilih nomor 2 ya pilih nomor 2 setting info kemudian setelah pilih nomor 2 pilih setting info barusan langkah selanjutnya yaitu harus pilih menu nomor 1 ini setting lalu setelah pilih menu setting barusan lalu silahkan pilih protokol ya tapi disini bukan protokol kesehatannya ini untuk setting khusus jaringan bukan protokol kesehatan pilih protokol ya oke setelah pilih protokol langkah selanjutnya yaitu harus pilih nomor 2 yang nas oke setelah pilih nomor 2 barusan angkat selanjutnya itu lalu pilih network kontrol oke network kontrol kita cari di dia balik posisinya nomor 1 nah dan oh ya sahabat semua pokoknya jangan sampai ada yang kelewat ya jadi misalkan trik-trik ini jadi jangan sampai ada yang kelewat ya setelah barusan kita pilih di network kontrol lalu disini klik yang band selection nah band selection seperti kayak tadi kita pilih lagi SIM atau kartu mana yang dijadikan data internet di HP sahabat semua kita pilih sana disini karena saya menggunakan chip SIM1 jadi saya pilih SIM1 oke setelah pilih SIM1 barusan lalu disini pilih lanjutnya itu pilih ah yang nomor empat ini ya yang nomor empat kita pilih oke ya jadi jangan usahakan ya selesai sama akad batet harus jangan sampai salah mencet pilihan gitu ya oke setelah barusan dipilih klik albain yaitu langkah selanjutnya yaitu pilih nomor tiga pilih nomor tiga oke setelah kita kita memilih nomor tiga pilih nomor istünden salah satu nomor nomor lterl Nah oke setelah pilih annat ya lalu pilih lagi yang titik tiga di pojok kanan atas oke titik tiga di pojok kanan atas lalu pilih back pilih back what's under tiga di pojok kanan atas lalu pilih back nah selanjutnya kemudian lalu pilih lagi yang nomor 6 oke di sini pilih yang nomor 6 kita klik yang nomor 6 oke nah ini saya telah tampil ke menu seperti ini lalu silahkan up pilih lagi yang apply down jika atau bisa juga setelah dipilih yang titik tiga di pojok kanan atas Oke lalu pilih n nah langkah ini setelah settingan seperti ini saat semua sekarang kita coba untuk membuka YouTube kita tes kekuatan settingan barusan ya Oh ternyata ini jaringannya cepet banget nih kanan yang mustermin akibat baru-baru udah live pesan jadi ini bisa dibuktikan ya sahabat semua jaringannya mantap banget ya pokoknya silahkan aja dicoba nah kemudian dan dicara yang tadi plus dan minusnya pakai kode ini di sini kita tidak bisa bisa melakukan cek pulsa ya saya cuma disini kita tidak melakukan bisa melakukan cek pulsa jadi atau menerima panggil atau memanggil jadi usahakan kartu yang dipakai sahabat semua itu harus nah khusus kartu seluler ya sekarang kita coba cek pulsa ini di sini kita coba cek pulsa bintang 363 pagar klip jadi otomatis ini tidak akan bisa cek pulsa ya hadisnya bisa lihat nggak bisa cek pulsa masalah sambungan atau kode MMI kita coba sekali lagi bintang 363 pagar lalu kita panggil lagi jadi otomatis ini tidak akan bisa cek pulsa tidak akan bisa minda bisa menerima panggilannya jadi ini khusus settingan internet terus bagaimana Bang kalau begini ngembalikan ke seperti semula caranya gampang ini sih tidak memakai kode apapun caranya kita cukup dengan perlu pergi ke pengaturan pengaturan lalu di sini kita klik yang koneksi lalu di sini klik yang jaringan seluler terus sekarang pilih mode jaringan ya menu jaringan kita pindahkan dulu ke yang 3G 2G otomatis setelah pindah lalu kita pindahkan lagi ke mode jaringan LTE 23G 2G sambung otomatis nah disini saya akan buktikan otomatis settingan yang tadi akan kembali ke semuatan tekan kembali ke semula dan kita akan coba nah kode 3G coba cek pulsa lagi ya bintang 363 pagar apakah sekarang bisa sudah bisa cek pulsa nah ini berarti jaringan settingan yang sudah kembali ke semua jadi untuk settingan yang itu khusus untuk internet saya usahakan kartu itu khusus internet dan tidak khususkan untuk menelepon atau ammen SMS ya jadi terima kasih untuk wakunya sahabat semua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh